Halo 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 guys, balik lagi bersama Toyslover channel lagi Waduh, gue udah lama banget nih guys, gak ngonten ya guys Karena memang kesibukan yang luar biasa ya Dan di edisi kali ini, termasuk edisi yang spesial bagi gue Karena gue coba akan unboxing ya, hadiah Atau gift dari temen-temen gue, hadiah ulang tahun guys Waduh ini pasti seru Terus terang gue nge-keepnya agak lama ya, baru sempet unboxing sekarang Cuma ya gimana ya guys, baru sempet saat ini Jadi kita langsung dobrak, kita coba lihat aja itemnya seperti apa Dari hadiah ulang tahun spesial dari temen-temen kantor gue guys Detailnya seperti apa, temen-temen penasaran, cek di saat Jadi kita akan coba untuk unboxing guys Waduh, aduh, aduh Ini hadiah ulang tahun dari temen-temen kantor gue Terima kasih banyak buat gengs ya Tim gue yang ada di kantor Ini hadiah yang, wah menurut gue luar biasa oke nih guys Jadi waktu itu, apa namanya Untuk hadiah ulang tahun biasanya Surprise, ini agak unik di kantor gue nih Dia coba untuk barang apa yang lu pengen Lu kasih linknya, nanti di order guys, gue suka banget Ya jadi, waktu itu Pas hadiah ulang tahun Itu ditawarin Lu mau link apa, lu mau apa Wah gue dengan senang hati, gue searching-searching-searching Ternyata dapet link yang oke dengan Hobi gue yaitu day cash motor ini guys Ini, kita coba buka pelan-pelan ya Pasti, wah gila, gila, gila Ini baru sempet gue liat luarnya aja guys ya Ini belum gue unboxing Jadi, ini gue coba setting dulu Biar temen-temen enak liatnya Jadi gini guys ya Jadi ini adalah Suzuki Ya, ini adalah Suzuki Suzuki Hayabusa atau biasa kita sebut dengan GSX-1300R Sebenernya ini item ini udah gue punya juga Maestro gue udah punya Setelah itu dari Otomex juga udah gue punya Cuma Otomex yang kali ini Dia berbeda Warnanya adalah putih ya Hayabusanya cakep banget guys Gue zoom dulu Jadi temen-temen bisa liat Mungkin lebih detail ya Sebentar Seperti ini guys Jadi ini adalah Keluaran dari Hayabusa Hayabusa tipe Hayabusa Keluaran dari Otomex Premium Dan termasuk rare item juga Karena waktu itu gue chat sama penjualnya Dia bilang ini yang pesen pre-order gak jadi Cancel Jadi dia tinggal barang satu-satunya ini guys Ya Jadi seperti ini ya Untuk detailnya Termasuk dari Oshima juga Jadi Otomex Oshima itu sebenernya dalam 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 produk yang Hampir-hampir mirip guys Dan juga Joy City ya Belakangnya seperti ini covernya ya Dan ini juga ada Warna hitam juga Ya disini Tertulis seperti ini aja Dan ini adalah skala 1 banding 12 Tanpa berlama-lama lagi guys Ya kita coba bongkar aja Seperti apa Detailnya ini Terus tang Gue juga belum buka ya Belum bisa bongkar Kita coba untuk Unboxing aja guys Ini unboxing Kita buka pelan-pelan dulu Ya Perlahan ya guys Kita buka pelan-pelan Agak keras ya Ini agak keras Kita coba Oke sudah terbuka guys Kita buka perlahan ya Perlahan-lahan Udah gak sabar guys Kita bongkar Wow 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 Jadi seperti ini Retailnya guys Uh Gila cuy Mantep banget cuy Putihnya itu ya Putihnya dengan Liver yang Oke Yang gak terlalu Mencolok Dia ada Semacam Silver-silvernya Dari situ Jadi seperti ini tampilannya guys Jadi blisternya seperti ini Dari kardusan aja Biasa standar seperti ini ya guys Dan Ini kita harus buka Untuk Apa namanya Perekat-erekat untuk talinya ya Jadi nanti kita akan Bongkar Cuma ini pengen ngasih Lihat teman-teman aja Kalau tampilannya memang seperti ini Ya dan ini Wow ini keren sih Ini gokil Gila ya Detailnya mantep banget cuy Terima kasih banyak Sekali lagi Untuk rekan-rekan Kantor gue Tim kantor gue Yang udah Beliin Item ini Ini luar biasa Keren banget ya Gue suka banget guys Ya jadi Gue akan coba Bongkar-bongkar dulu Karena ini kayaknya Agak lama nih gue harus Bongkar-bongkarnya ya Kita langsung skip Setelah Video ini guys Sudah dibuka guys Jadi tampilannya seperti ini Uduh Gile Gile Jadi Ini yang udah gue buka Untuk itemnya Terus terang Tadi ngebukainya agak susah Karena memang Perekatnya banyak banget ya Jadi ada pelapis Di tangki Di fairing Di roda Jadi seperti ini Dan ini bisa gue bilang Lumayan cukup berat ya Karena memang Disini juga Materialnya sangat baik Jadi memang Lumayan agak berat guys Bukan hanya sekedar plastik Luar biasa Mantep banget cuy Jadi gue puter dulu Jadi temen-temen bisa lihat detailnya Wuh Ini keren banget guys Keren banget cuy Ini gue puter-puter ya Puter-puter dulu Sehingga temen-temen bisa menikmati Keindahannya Oke Gue coba akan mereview dulu Dari sisi Fairing Kita coba seperti biasa Dari sisi fairing dulu Temen-temen bisa lihat Ini untuk Leveringnya Dia dibalut Dari painting warna putih Dengan silver Dan Disini ada tulisannya Hayabusa Dengan Huruf Jepang Atau kanji Temen-temen bisa lihat Dengan detail yang oke Dan tentunya Ini juga sudah Official license product Jadi memang Detailnya sudah keren banget guys Dari build quality Dari segi material Pasti sudah keren banget guys Dan ini kalau gue bilang Untuk Fairing Ini berbahan dari Hard plastic Hard plastic Jadi memang Plastik itu benar-benar Keras Dia tidak benar-benar Meletot-meletot ya guys Dia benar-benar Bagus banget materialnya Dan Pantinya juga gue bilang Oke banget ya Nyambung sampai ke atas Depan fairingnya dia Dan ini Bawanya seperti ini Ini benar-benar Pantinya Halus banget Dia ada kayak Semacam Di finishing Dengan glitter-glitter Seperti itu guys Ini dipernis Istilahnya Dipernis Ini keren banget Dan kita lanjut lagi Ke Sedikit bagian atas Disini ada namanya Delta box ya Delta box Kalau gue bilang Berbeda sama yang Punya gue yang sebelumnya Kalau yang punya sebelumnya itu Dia di painting Warna chrome Tapi ini dia dibuat Hitam seperti ini aja guys ya Jadi memang Tidak ada Color Jadi dibuat hanya Netral warna hitam Seperti itu aja ya Dan engine-nya Tertutup dengan Fairing guys ya Jadi memang ini Engine-nya juga gue rasa Kalau memang dia Dibuka nih Detailnya Oke juga guys Memang mantep nih Kalau gue bilang ya Dan sampai bawahnya Seperti ini aja Standar Dan disini juga dia ada Untuk fairing Sambungannya dia Dari si Hayabusa tersebut Dan Kalau untuk footstep Teman-teman bisa lihat Material detailnya juga oke Gue juga suka banget ya Jadi gak asal-asalan Untuk si Footstep Atau Pijakan kaki Kalau biasa kita sebut guys Ini seperti ini Kita lanjut lagi Ke bagian Untuk Exhause Exhause Atau Biasa kita sebut Knallport Ini sama ya Jadi Dengan yang punya gue Sebelumnya itu Dia dua-duanya Versinya dibalut Dengan chrome Dengan keseluruhan Dari Si Muffler-nya dia Sampai ke Pipa Sambungan bawah Sampai ke Head Cylinder Engine mesinnya Yang di tengah sini guys Ini chrome-nya Keren banget Gue juga suka banget ya Uff Ada dua lagi guys Exhause-nya Karena memang Hayabusa Power-nya adalah Power monster guys Jadi memang untuk Exhause-nya pun Dia ada dua Seperti ini Dengan empat Cylinder guys Ya Gile cuy Keren banget Gue suka banget ya Ngeliatnya ya Dan juga disini Untuk Di bawahnya Dia ada lengan ayun Ya Lengan ayunnya Dicet Senada dengan Delta box Ya Jadi warna hitam aja Seperti itu Gak terlalu detail Kalau gue bilang Standar aja Tapi kalau untuk Disk brake belakang Ini keren Dengan di Balut Velg warna Silver ya Jadi depan belakang Senada warna Silver Dan ini tentunya Bisa digerakkan Untuk rodanya guys Rodanya bisa digerakkan Dan juga untuk Roda Dia berbahan Karet Dan bisa diputar Dengan motif Standar Automax Dia Motifnya Seperti ini aja Guys Seperti itu Ya Lanjut lagi Kita ke Bagian atas Untuk bagian atas Disini ada Semacam untuk Apa namanya Sparkboard belakang Ya Atau vendor belakang Dengan ditulis Karena memang dia sudah Official Essence product Dia ada tulisan Seperti itu Dengan huruf kanji Ya Dengan Dengan tulisannya Hayabusa Ya Teman-teman Misalnya dari situ Semoga terlihat Jelas detailnya Ya Teman-teman Tuh Dan kanan kiri Untuk lampu Sennya Dia bukan hanya Sekedar di Chat Painting Dia juga ada Semacam Mika Kanan-kiri Dan juga Untuk lampu Belakangnya Juga dibalut Dengan Mika Warna merah Jadi ini bukan Painting Ini Mika Beneran Plastik Keren banget Mantep Banget Ini sumpah Ini udah Rare item Agak cukup Sulit juga Mencari di pasaran Kita lanjut Lagi Kita lanjut Lagi Ke Bagian sebelahnya Sebelah kiri Ini rodanya Bisa digerakkan Dan coba kita cek Pairnya Tentunya bermain Untuk pair Dia bermain Gue suka banget Gila Ini Nggak Rugi Ini Worth it Banget Guys Beneran Ini tinggal Satu-satunya Waktu itu Bekas PO Tapi yang Gak jadi Ini gue Sikat Lanjut Lagi Sebelah kanan Kiri Tidak Jauh Berbeda Sama Hanya Berbeda Footstep Yang sebelah Kiri Seperti ini Karena dia Ada Semacam Untuk Gear Untuk Gigi Pengukuran Gigi Dan juga Standarnya Ini Tentunya Bisa Dimainkan Bisa Dilakukan Kebawah Seperti itu Kalau gue Standarnya Biasa Aja Tentunya Gak Gak Terlalu Detail Dan ini Engine Mesinnya Terlihat Sangat Oke Banget Guys Menonjol Seperti ini Dengan Dikover Warna Silver Faring Ini Keren Banget Dan Kanan Kiri Tertulis Suzuki Hayabusa Tersebut Tentunya Mantap Mantap Keren 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 Lanjut Lagi Kita Ke atas Ke atas Disini Ada Faring Faring Satunya Pun Kalau Kita Coba Ketrek Ketrek Kita Coba Ketrek Ketrek Disini Berbahan Dari Metal Metal Atau Die Cache Dia Berbahan Metal Atau Die Cache Jadi Keras Dengan Detail Untuk Penutup Bensin Seperti Itu Dengan Logo Suzuki Tentunya Karena Memang Sudah Official Resence Product Lanjut Lagi Ke Bagian Belakang Disini Ada Untuk Joke Untuk Joke Satu Satunya Di Only One Joke Front Seat Untuk Front Seat Dan Kalau Misalkan Dia Mau Boncengan Biasanya Untuk Side Cover Bodi Belakang Bisa Dibuka Dan Ini Untuk Tel Bodi Belakang Sama Mengikuti Bahannya Seperti Yang Di Tangki Yaitu Dari Metal Atau Besi Keras 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 Mantap Mantap Ini Precise Banget Build Kualit Bagus Kalo Dari Otomax Keren Yang Udah Sering Beli Otomax Itu Gak Perannya Sol Guys Karena Memang Detailingnya Dari Part Si Masing Detailnya Itu Keren Banget Guys Ya Jadi Seperti Ini Dari Atas Kita Sedikit Lanjut Lagi Mungkin Ke Bagian Depan Dulu Kali Ya Bagian Depan Ini Bener Bener Mantep Banget Cuy Bersinar Glowing Guys Ya Dan Untuk Headlamp Nya Gak Asal Asalan Gak Kaleng Kaleng Ini Ih Cakep Banget Ya Bener Bener Mika Itu Bersih Dan Depannya Dicover Dengan Apa Namanya Untuk Front Fender Front Fendernya Seperti Ini Putihnya Bersih Banget Mantep Banget Dan Juga Untuk Flock Depannya Dia Sudah Mengimplementasikan Dari Si Upset Down Jadi Berwarna Gold Dengan Double Di depan Seperti itu Dan ini Bisa Diputar Roda Depannya Juga Dan Berbahan Karet Dengan Double Dish Yang Cukup Lumayan Detail Kalau Gua Bilang Guys Tidih Mantep Mantep Banget Cuy Mantep Banget Dan Ini Untuk Faring Untuk Faring Di depan Itu Dia ada Winsil 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 Pun Lebar Sekali Karena Memang Identik Dari Moge Jadul Dulu Apalagi Hayabusa Untuk Winsil Dia Lebar Dan Bersih Banget Gue Suka Banget Seperti Ini Untuk Winsil Dan Juga Untuk Spion Kanan Kiri Standar Seperti Ini Dicat Warna Hitam Tapi Detailnya Oke Senada Dengan Tulisan Suzuki Bener Membuat Sangat Cantik Untuk Keseluruhannya Guys Gile 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 Jadi Gimana Gimana Keren Kan Ya Gak rugi Lagi Minta Hadiah Ulang Tahun Dipilih Link Yang Ini Gak rugi Sangat Sangat Worth Ini Kalau Bisa Gue Bilang Bisa Investasi Jangka Panjang Karena Harganya Bisa Bisa Naik Terus Naik Terus Oke Gue rasa cukup Informasi dari gue Unboxing dari gue Review dari gue Semoga bisa menjadi Referensi teman-teman Untuk Apabila ingin membeli Diecast dari si Automax ini Dengan Tipe Atau model Suzuki Hayabusa ini guys Oke See you On the next video Sampai jumpa Di video Berikutnya Stay healthy Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.